Cukup pak, cukup pak, eh eh, cukup, cukup Ada apa ini pak ustad? Aku ke rumah kau, kau tidak ada, kau bawa anak kau sampai ke sini Eh denger pak, aku tau kau bawa kau ini mau jual anak kau, bukan? Aku tau kau ini mau gadekan anak kau ke 4.5 Patah saya dengerin! Jangan ikut campur pak ustad Pak ustad gak ada untungnya, ngurusin Jangan dengerin ustad ini Emang kamu mau hidup sama ustad ini? Sekarangnya bapak Emang bapak salah? Salah lah pak! Salah di mana? Ya jual aku ke orang lain Maksud bapak Saya ada urusan Eh eh eh, aku takut Lepas, lepas Jangan ikut campur Lepas, bukan masalah ikut campur Lepas Lepas Emang kami siapa udah ikut campur sama anak saya? Pak, bapak gak mau pak Ikut aja sama bapak Ikut kemana pak? Diam kamu Bapak usut kemana? Diam Udah sini Amo pak Bapak sekarang lagi Ada janggi sama bos bapak Siapa pak? Siapa? Mau diapain aku pak? Pokoknya kamu harus nurut sama bapak Iya, tapi aku mau diapain pak? Ntar bapak banyak uang juga Kamu juga ntar ikut senang juga Gak mau pak Aku mau pulang aja Sama bapak kamu akan saya jual sama bos bapak Tau Bapak, jahat banget sih buat sama aku Eh, dengerin jawab Bapak butuh uang Bapak lagi seret ekonomi bapak sekarang Tau Kan memang gak usah kayak gitu sama aku pak Kamu harus nurut apa yang ku bapak Tapi aku gak mau dijual bapak Eh, kamu kan pengen nyenengin bapak kan? Iya Iya, maka itu kamu harus nurut sama bapak Tapi gak gini caranya bapak Eh, ini banyak uangnya bos Tau Gak mau, aku gak mau dijual pokoknya Pokoknya Kamu jangan membantah bapak Kamu mau jadi anak gurhaka sama bapak Tapi bapak gitu banget sih sama aku Jahat banget sama aku Kamu udah dikasih makan Udah disekolahin sama bapak Kamu masih membantah bapak Bapak yang jahat sama aku Kok bapak yang jahat? Iya Seharusnya kamu mikir Mikir Bapak ini kerjanya lagi susah Kebetulan bos Bapak banyak uang Kamu harus mau dijual sama bapak Tau Gak mau, pokoknya aku gak mau Apa pak? Eh, jawab, dengerin ya Kamu percuma sekolah juga Percuma kamu Ampun pak Aku mau dijual Kenapa gak mau Gak mau pak Percuma kamu sekolah juga Kalau bapak udah ada uangnya Gak mau Sekolah pakai apa kamu Kamu mau pengen sekolah juga Pokoknya kamu harus nurut Titik Gak mau, bapak gak mau Kamu jangan membangkang sama orang tua Tapi bapak gak Kamu gak kasihan sama adik-adik kamu itu Kasian gak sama adik-adik kamu Sama ibu kamu juga Sama bapak juga Tapi bapak jawab sama aku Gak apa yang mau jual-jual aku Bapak butuh uang Ya bapak kerja lah Gak usah jual-jual aku Bapak kamu kerja Bapak kamu kerja lagi susah Sari kerjaan sekarang Banyak pak di orang sana yang halal Lebih halal Bukan ini Itu Sekarang gini aja lah Kamu harus mau aja lah Apa yang aku bapak katakan ya Gak mau Terus maunya apa kamu Kalau gak nurut sama orang tua Gak mau pak Gak mau Aku mau dijual Tambah emosi bapak aja Bapak ngomong udah baik-baik sama kamu jawa Ternyata kamu Tapi bapak jahat sama aku Bapak bukan jahat Bapak butuh uang sekarang Udah bapak pulang aja sana Aku mau buang Sebentar lagi Dengerin ya jawa Bos bapak akan kesini Bapak disini transaksi Sama bos bapak Udah aku mau pulang aja deh pak Gak mau disini Eh Tunggu aja Tunggu disini sebentar Seharusnya kamu mau Apa yang kubapak berindah ya Gak mau Pokoknya aku gak mau titik Kamu Jadi Sanak jangan melawan Kayak gitu Kok kasar sama aku Bapak bukan kasar Bapak Apa Gak usah kasar sama anaknya ya dong Bapak bukan kasar kata bapak juga Kamu yang gak kasihan sama bapak Kamu udah disekolahin sama bapak Astagfirullahaladzim bapak Dari kecil sampai besar Sewek gini Hah Udah aku mau pulang aja Udah aku mau pulang aja Aku mau pulang aja Sebentar lagi bos bapak kesini Sebentar lagi Kamu harus mau Apa yang kubapak katakan Bapak kok tegasin sama aku pak Bapak bukan tega Bapak butuh Uang kau Pak kan banyak pak di luar sana pak Yang lebih hal daripada ini pak Dosa pak Ingat dosa pak Kamu jangan ngajarin bapak ya Jangan ngajarin bapak Kamu baru anak kemarin aja udah ngajarin bapak Gak mau pak pokoknya aku gak mau Aku mau pulang Mau disini Kurang ngajar nih anak Cukup-cukup pak Cukup pak Cukup pak Cukup Ada apa ini kok Aku ke rumah kau Kau tidak ada Kau bawa anak kau sampai kesini Astagfirullahaladzim Tolongin saya mas Bapak saya jahat mas Memang ada apa urusan dengan kamu Kau tadi Eh denger pak Aku tau kau bapak ini mau jual anak kau bukan Aku tau kau ini mau gadekan anak kau kepada Kedakbas kau Ya iyalah Di anak-anak saya Apa urusannya dengan kamu Astagfirullahaladzim Memang saya merugikan kamu Astagfirullahaladzim Tidak akan merugikan kan Di anak saya kok Aku tau ini anak kau Dan kau juga tidak merugikan aku pula disini Tapi tengok Anak kau ini masih kecil Anak kau ini masih muda Dan anak kau juga masih sekolah Ibunya itu meminta tolong kepada aku Istri kau Nangis-nangis Karena peduli sama anaknya Dengerin pak ustad ya Saya butuh uang pak ustad Sekarang kerja ini susah Ekonominya lagi macet nih pak ustad Kok bila susah kayak mana Uang tuh bisa dicari Kalau kau mau mencarinya Paham tidak Dengerin pak ustad Enakan jual anak saya sendiri Uang langsung dapet pak ustad Tidak repot-repot Tidak capek-capek Tadi kerjaan Astagfirullahaladzim Pak sudah kau bertobat Jangan kau sakiti anak kau Jangan kau jual anak kau Istri kau sedang lumpuh disana Sedang struk Hei pak ustad Jangan ngajarin gue loh Bukan mengajari begitu Memang dasarnya istri kau Sedang struk di rumah Kau tinggalkan Tapi melainkan kau juga Malah mau lempar anak kau Kepada orang lain Maksud kau apa bang Nah ustad Kau lahirkan anak kau Tapi sekarang mau kau jual anak kau Maksud kau apa Justru saya mau ngobatin Istri saya juga Ngobatin istri kau kemana Iya Istri saya kan lagi struk di rumah Gak ada uang Terpaksa saya jual Kau Tidak Allahaladzim Kau bilang terpaksa Istri kau saja tidak rela Anaknya mau kau jual Setan kau Kau ini Tau usah kau Terhasil sama preman-preman Tau usah kau terhasil sama Oklum-oklum Jangan cuma karena Uang kau relo Korbankan anak kau Udah deh pa ustad Mending pa ustad pergi aja Dari sini Ini urusan keluarga saya Ustaz seharusnya Jangan dikucampur Kata saya dengerin Jangan dikucampur pa ustad Pa ustad Tidak ada untungnya Ngurusin keluarga saya Memang pa ustad siapa Bukan aku masalah Tidak ada untungnya Justru disini Istri kau minta bantuan Kepadaku Istri kau lumpuh Itu struk gara-gara kau Kadang-kadang kau pukuli Kadang-kadang kau juga kau sakiti Dan sekarang punya anak Satu-satunya mau kau bawa Dan kau paksa buat ikut sama bos kau Mau biar dipuaskan sama bos kau Babi kau Anak kau masih sekolah Adek masih sekolah? Iya mas Adek mau dibawa kemana sama Bicara saja sama aku Mau dijual mas Ini ke bosnya Terus? Mau dibawa kemana lagi? Adek mau dijual? Nggak mau mas Adek mau? Nggak mau Tidak mau Anak-anak saja Jangan banggang orang tua Kamu harus Tata bapak disuruh Harus mau kamu disuruh sama bapak Jangan dengerin ustad ini Emang kamu Mau hidup sama ustad ini? Tapi gak gitaranya bapak Memang bapak salah? Salah lah pak Salah dimana? Ya jual aku ke orang lain Maksud bapak apa? Ini buat menyuruhin Ibu kamu yang sama itu Uang Denger Uang bisa dicari Uang itu bisa kita dapatkan Kalau kita mau mencari uang Aku baik-baik datang kemari Buat ingatkan kau ini Biar kau apa? Biar kau ini tidak menyesal nantinya Orang lain menjaga Anaknya sekuat tenaga Tapi kau disini Melemparkan anak kau Dengan demi harta Apa maksud kau? Udah deh Sekarang anak saya Ustaz pulang Saya ada urusan Eh 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 Aku takut mulai Eh eh Lepas Lepas Jangan ikut campur Lepas Bukan masalah ikut campur Lepas Ustaz Lepas Emang kamu siapa Udah ikut campur sama anak saya? Astagfirullahaladzim Mas Eh sini Dengar Aku jelas-jelas ikut campur disini Karena kan apa? Kau sudah melampaui batas disini Paham? Ini anak-anak saya kok Mau di apa Tak peduli ini mau anak Kok itu kayak mana Aku tak peduli Mau ini anak Siapapun tidak peduli Tapi kalau jelas-jelas Sudah dinyatakan kau ini Sudah mau muncul Anak kau ini Jadi urusanku sekarang Oh Lepasin aku pak Jangan melawan loh sama bapak Ngapain ikutin dia Tapi aku gak mau dicoba Justru bapak butuh uang Bang Mas tolongin saya mas Kalau kau butuh uang Kukasih uang berapa kau mau ya? Aku tanya Sampang gini aja Mana punya uang kamu Kau mau berapa uang? Mau kamu ganti rugi Kau mau berapa? Aku tanya Kamu jangan kaget Kalau kasih tau Kau mau berapa? Kalau kau misalkan mau uang Kukasih kau uang Mau berapa? Tapi serahkan anak kau Biar ku diri anak kau Biar ku selamatkan istri kau Dan ku sembuhkan istri kau Sanggup gak mu? Kamu kalau ngadain uang 100 juta Sanggup gak? Astagfirullahaladz Bekas apa kau 100 juta? Bekas apa? Gua binjem sama bos gua Jaminannya Aku tau pasti Macem-macem kau ini Pakai uang buat main judi kau Buat minum minuman kau Karena istri kau sudah bilang kepada aku Semua harta dijual sama kau ini Semua harta dilelah sama kau ini Eh Ustadz Jangan ngatur-ngatur hidup gua deh Kau Ustadz jangan Soal ngatur-ngatur hidup gua Ini urusan gua Abis kayak mau enggak Ini hak gua dong Astagfirullahaladz Tapi dengan adanya kau ini serakah Kau korbankan anak kau Kau ini berpikir lagi Bang Jangan kau seperti ini Ayo kita bareng-bareng Kita cari jalan keluar Istri kau sedang struk di rumah Kasian Aku pun sudah mengobatinya Sekarang sudah sembuh yang sebelah Tinggal berjalan saja bertahap Sudah aku kasih airkor masunan bonang Insyaallah akan sembuh Jadi kau terus kemana-mana Itu pun sakit dia Kau sendiri Kau ini sudah berani Bertobat kau Jangan seperti ini Aku kasian sama anak kau ini Anak kau masih panjang Ngapain kau bertobat Kau bilang apa bertobat Kau apa bilang-bilang Apa bertobat Wah udah enak begini Cari uang gampang Bung Hei cari uang gampang Dengan cara kau gampang itu Tapi tidak halal Melainkan kau haram caranya Paham Memaksakan diri Memaksakan kehendak Allah pun tidak meridaui semuanya Kalau terlalu memaksakan Tidak bagus Kalau kau mau cari uang Kalau kau mau punya uang Sekarang kau cari kerja yang halal Banyak sekali kerjaan-kerjaan yang halal Jangan kau ini Tidak mau capek Tapi kau mau dapatkan uang Itu udah pekerjaan gue Gitu Dengerin Itu udah pekerjaan Gue Dek Dengar Adek denger baik gue ya Adek mau dibawa sama ayah adek Nggak mau mas Adek mau dibawa sama ayah adek Nggak mau Adek masih sekolah bukan Iya Adek masih panjang bukan Iya Adek tidak mau bukan Dini kehayaan cepat-cepat dengan bosnya dia Enggak Tidak mau Tengok Anak kau saja tidak mau Kau tidak pikirkan kebahagiaan anak kau Kau tidak pikirkan kesenangan anak kau Udah Kamu harus mau aja Apa yang gak mau cerita Tidak Jangan melawan sama bapak Tidak ada Tidak ada Yang mau semuanya Tidak ada Siapapun Termasuk kau Mau kau orang tuanya Mau kayak manapun Ini yang mau aku bawa Eh Ikut ikut Eh kamu udah Apa Urusan gue Apa Ini anak gue mau dibawa kemana Mau aku bawa dia kepada depokan Biar dia ini tahu ilmu agama Biar dia juga tahu Biar paham Biar bisa mengajari kau ini Enak aja Komen bawa-bawa aja Eh dengar Kalau ini Dari kecil nasi Makan juga Kalau ini Kalau ini Tidak ku selamatkan Yang ada Nantinya Kok jual Kau salah gunakan Anak kau Itu hak gue dong Mau dijual Kayak mau ngapain Itu hak gue dong Bapaknya Oh jadi kau tidak mau Membatalkan semuanya Ngapain Gue butuh uang Jadi kau tidak mau Membatalkan semuanya Tetap mau kau jual anak kau Iya lah Gue akal jual dia Saya butuh uang kok Siapa Pegang Itu semua apa Pak Ustadz Mau ngajak duel sama saya Duel lah denganku Tidak usah macam-macam denganku disini Enang-menangin dua ya Dia kepanjang Bismillah Mas udah mas udah kasihan bapak sayang mas Ini harus dikasih pelajaran Aku tau Kau ini anak baik Kau ini anak berbakti kepada orang tua Tapi kalau orang tua kau seperti ini terus Yang ada dia Kebiasaan nantinya Astaghfirullah Mas udah mas Udah kasihan bapak saya mas Kau dibiarkan Nanti kau yang tersakiti Tapi kasihan mas Aku tau kasihan Tapi ini harus ditobat Karena harus dikasih pelajaran Eh dengar Anak kau masih begini Masih kasihan sama kau Tapi kau ini tidak peduli Kepada anak kau Udah patah-patahnya pak Tidak dia anak saya Pasti kasihan sama bapaknya Makanya kau harusnya berpikir Harusnya kau ini Astagfirullah Kamu udah mau rusak rencana gue aja Keput campur aja Jelas ku rusak disini Tidak ada yang akan terjadi Tidak akan yang menjual anaknya Akanku selamatkan semua perempuan-perempuan Yang masih udah Itu urusan gue Astagfirullah Allah masalah Jangan-jangan Kau pikir enak Aku tak akan biarkan kau lolos Dengar Bang berpikir lagi Istighfar kau Astagfirullah Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mas, udah mas Udah mas Setan kau Apa? Udah mas, jangan mas Jangan, jangan Jangan, jangan Jangan, jangan Kenapa jangan Kasian mas Gitu-gitu juga bapak saya Aku tahu Begini-begini bapak kau Tapi bapak kau harus dikasih pacaran Bagaimana pun jarannya Setan kau ini Kenapa? Mas, jangan mas Jangan mas Itu bapak saya Tidak usah nangis-nangis kok Harusnya Jangan mohon mas Aku tahu kau baik Aku paham kau baik Kau peduli sama ayah kau Tapi kalau dia begini Tidak dikasih pelajaran Ada dia mau ngulangi terus Paham tidak? Jangan, jangan Jangan Biar aku hantam aja Mas Mas, mas Jangan mas Jadi kau maaf aku tanya Jangan Jangan nadar bapak saya Kau sadarkan Kalau memang dia sadar Silahkan Kau peringatkan dia Kalau tidak mau Kau habisi dia Bapak Tepat aja Ayo kita pulang ke rumah Gak mau Kenapa gak mau Ayo pak Gue pengen uang Kau Mas Yang mana ini mas Kalau ayah kau tidak mau bertobat Jangan sampai nanti ku siksa Jangan sampai nanti ku Kasih pelajaran Ayo pak, kita pulang aja pak Pak Ingatkan sama kau Ayo pak Pulang pak Kalau bapak gak bawa uang Pulang pak Pak pulang Gak mau Kasian sama ibu pak Bodo amat Kok bodo amat sih pak Ayo ingat yang sama kau Mas sama umas aja Mas, ini gue mau Mas Bawa aku sini Satu juta Satu juta Mau kau pakai apa Untuk uangnya Buat mabok-mabokan lah Ayo bang Dengar Teman-teman saya Bang dengar pula ya Kau harus peduli Kepada keluarga kau Jangan kau terhasut Sama orang Jangan terhasut Sama uang Jangan tergiur Dengan uang Dengan harta Kau paham Itu bisa merusak Segalanya Kau berhenti-hentikan Semuanya Yang sudah kau lakukan Kau batalkan semuanya Tidak mau Mereka itu Memanfaatkan kau Memanfaatkan yang dimana Ketika kau punya hutang Kau harus menyerahkan anaknya Hei Kenapa? Apa yang kenapa? Memang kau sudah berjaya Sama bos gua kok Kau sudah berjaya dengan bos kau? Iya Gimana bos kau? Kenapa ini kau nanya-nanya bos gua? Setan kau Halo Sini Eker Masa Nama Benong Bertabat kau Dimana bos kau? Tidak akan kau obat saya Kalau kau tidak mau bicara Dimana bos kau Dan kau tidak mau berhenti Dengar Aku sudah tidak main-main lagi Sudah kebawa air Kau rumah sunan bonang Jangan sampai nanti Kau bakar kau disini Paham? Tidak mau takut Dengar Adik ini harus terima Bagaimanapun Biar Ayah adik ini Paham? Iya mas Alhamdulillah Bismillah Aku bakar kau dengan air ke rumah sunan bonang Panas Mas kenapa itu mas? Kenapa itu? Ini ku bakar dengan air ke rumah sunan bonang Kasihan mas Tidak apa-apa Aku tidak akan membinasakan dia Aku tidak akan melenyapkan dia Cuma disini ku kasih pelajaran dia Karena dia ini mempunyai ilmu Hitam juga Punya ilmu tenaga di dalam Entah tahu dari mana Makanya aku sempur dengan air ke rumah sunan bonang Dia kepanasan Panas Kita pulang aja Ayo kita pulang aja Jangan disini Bapak udah berjanji sama bos Bapak Berarti Bapak milih dia dong Berarti Bapak milih uang dia Udah pulang aja Ayo buat sama aku Bapak 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 ngasihkan Bapak ngasihkan Bapak ngasihkan Bapak ngasihkan Bapak ngasihkan Bapak ngasihkan Makanya harus dengan cara ini Bapak kau ini sudah keras kepala Sudah tidak bisa mendengar nasihat lagi Nasihat lagi Makanya harus ku binasa Karena harus ku siksa juga Bismillah Aku bakar kau Tengok baik-baik Panas Ini baru di dunia apa lagi kau di neraka Nanti kau bertanggung jawab Habis kau binasa kau Paham Panas Kalau kau seperti ini terus Ingat Jangan sampai nanti ku rontokkan dada kau Ku rontokkan gigi kau Ku pecahkan ginjal kau Di mana bos kau berhenti dan bertobat Meminta maaf kepada istri kau yang kau sudah buat lumpuh istri kau Saya tidak mau gak mau berkhianat sama bos saya Kau tidak mau berkhianat sama bos kau Tapi kau berkhianat sama keluarga kau Babi kau memang ya Kau butuh uang Kau butuh uang kerja yang halal Jangan kau jual anak kau Setan Ku remukkan dada kau dari sini Allah Apa ampun ampun Apa ampun ampun Tak ada kata ampun Tak ada kata ampun Tidak ada kata ampun Tidak ada kata ampun Tambah remuk Apa ampun ampun Sakit Kalau kau ini sudah mau bertobat Sudah mau berhenti baru ku hentikan Kalau tidak mau bertobat Ku remukkan lagi dada kau Allah Ayo Mau berhenti atau tidak Cepat Tidak Panas kau Panas Ibu kau lumpuh gara-gara ayah kau Iya mas Jangan nangis Assalamualaikum 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 Ibu kau lumpuh gara-gara ayah kau Jadi ayah kau yang membuat struk ibu kau Iya mas Apa yang dilakukan sama ayah kau itu Dipukulin mas Terus disiksa sama dia Gara-gara apa Gara-gara melawan Iya Gara-gara tidak terima kalau kau ini mau dikawinkan dipaksakan dengan Bosnya dia Iya mas Terus ibu saya itu bela saya Terus bapak saya gak terima malah ini Astagfirullah Hei Hei Dengar Kok biar tak sekali istri kau saja kau sakiti dibuat lumpuh sama kau babi kau Itu istri-istri gua memang kamu siapa Itu istri gua mau dipukulin kayak mau enggak Mau dikasih makan kayak itu istri gua kok Eh Kau sudah tidak mau dengan istri kau Kau serahkan kepada keluarganya Jangan kau sakiti hatinya Jangan kau sakiti badannya Jangan kau sakiti raganya Kau ini harus melindungi perempuan Kau menghargai perempuan Bagaimanapun itu istri kau Yang melahirkan anak kau Yang menjaga kau nanti kalah nanti Kau ini beda sekali Kau ini seraka sekali jadi orang pula Istri kau sedang sakit Dan istri kau kau buat sakit Berisi kau lah Malah kau Mencari uang Ingin mabuk-mabukan Dan menjudi setan Itu udah pekerjaan gua Tambah panas Dengar baik baik Tunjukkan dimana Bos kau Biar aku yang kesana Gua udah kasih tau Gua gak mau berkhianat sama bos Kalau kau tidak mau berbicara Baik kau bunuh aja saya Kalau kau tidak mau berbicara sama sekali Yang ada nanti kau disini Yang kena resikonya Paham? Panas Cepat Bicara tidak? Tidak Yakin tidak mau berbicara? Tidak Bismillahirrahmanirrahim Baik Kau bantu aku baca salawat Ya Kita bakar salawat Mudah-mudahan Dan ini mau sadar Ya Bismillah Tengok Ketika kita baca salawat Dia akan kepanasan Bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa asgiri zalimin bi zalim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa asgiri zalimin bi zalimin Wa akhrizna min baynihim salimin Wa ala ala alihi wa sahbihi ajman Kita bakar lagi dia Sekali lagi pula ya Ya Insya Allah Sudah kita baca salawat Kita rukir dia Kita bakar dia Dia akan minta maaf kepada kau Bismillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa asgiri zalimin bi zalimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa asgiri zalimin bi zalimin Ia h Stephanie Wa akhrizna min baynihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajme'in Bismillahill alihi Tuh Tunggu Tidak Bapa Adik jangan nangis ayah kau tidak apa-apa dia akan sadar semuanya dia akan kembali semuanya karena dia dirasuki oleh iblis makanya mau kusadarkan dengan rekelmasan donang insyaallah minta doa kepada Allah mudah-mudahan ketika dia sadar dia meminta maaf sama kau dia menyesali semuanya ya Allah maksudnya Allah maksudnya Allah maksudnya Allah maksudnya Allah maksudnya nangis deh aku sini boleh hilang papa maafin bapak Najwa iya maudah aku maafin maudah bapak bapak enggak akan sekaligit aku bakal gitu lagi enggak enggak iya pak berjanji bapak Najwa bapak mau minta maaf sama ibu kamu maksudnya iya Najwa pegang bapak kau dengar pak dengar iya istri kau dirumah sedang sakit istri kau dirumah sedang setru iya pak ustaz kau dengar baik-baik kau rawat istri kau kau bahagiakan istri kau kau bahagiakan keluarga kau kau bahagiakan anak kau dengan cara apa dengan cara kau ini mencari nafkah yang halal dengan cara kau ini mengasih kasih sayang kepada mereka semua iya pak ustaz tidak kamu kerja apa saja yang penting halal buat istri saya dan anak saya pak ustaz aku tidak harus kau deket diamanan preman iya bagus lah pak ustaz bapak mau ojek 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 bapak sadar iya bapak sadar makanya anakmu betul daripada kau bersatu dengan preman kau lebih baik ngujek saja iya lebih halal iya dengar tidak iya bener kasian anak kau iya kau menisuri semuanya bertobat nanti kau solat bertobat minta abun kepada Allah dan inget tebus kesalahan semua kau istri kau di rumah sedang sakit sudah kuobati dan sudah hampir sembuh tinggal satu kali lagi paham tidak nanti ku kasih air karmasunan bonang dan ku madu biar usapan kepada tubuhnya istri kau itu yang numbuh itu yang bikin panas saya itu ya disini diam kalau kau berulang lagi kau akan stok selamanya Allah benar ada yang bawa pulang sekarang bersama-sama Assalamualaikum ayo Najwa kita pulang sini sini kameramen kameramen audionya mana sini ini harus kita sadarkan semua mereka semua Astagfirullah untuk para sahabat itu beberapa contoh yang dimana mereka semua itu serakah dengan uang mereka itu serakah dengan harta serakah dengan segalanya jadi makanya kepada sahabat semua ini jangan sampai nanti sahabat semua menjadi seperti mereka semua hati-hati ya aku tidak mau sahabat semua ini seperti permenterian yang tadi dan jangan sampai nanti anaknya ini jadi korban jangan sampai nanti keluarganya jadi korban paham disini buat pelajaran kita semua ambil sisi buruknya ambil sisi buruknya ambil sisi baiknya buang sisi buruknya mohon maaf karena aku ini terlalu kecewa sama yang tadi bapaknya dan disini sahabat hati-hati kepada okrum-okrum yang tidak bertanggung jawab kalau ada orang yang mengaku mengatasnamakan kimbercon jangan dipercaya itu adalah okrum yang tidak bertanggung jawab penipu adapun sahabat semua ingin memesan arke rumah sunan bonang ini dengan cara COD silahkan sahabat pesan dan buka sopi karena produk kimbercon semuanya sudah ada di sopi ketika saja di penjalanan sopi tulis saja kimbercon al-hikmah dari kulit kijang sapu tangan asma garam asma daun bidara daun kelor berupa kapsul herba juga sakti air kormosulan bonang dan madu rupiah semua pengobatan kimbercon sudah didoakan dan bisa mengobati medis ataupun non-medis dan disini kepada sahabat semua bila ingin melakukan pembelian dengan cara transversi silahkan sahabat harus tahu juga nama rekening kimbercon yang pertama atas nama zakai kalimba dan satu lagi atas nama ibu jadi dikutsi ya selain itu semuanya palsu ya dan disini ku tegaskan kepada sahabat semua karena aku dapatkan informasi kemarin masih ada yang tidak tahu sahabat bang keling gimana caranya rumahnya aku tidak tahu aku kurang paham bang keling aku tidak tahu tempatnya kimbercon dimana nah sekarang ku jelaskan kepada sahabat semua untuk para sahabat dimanapun berada kalau sahabat datang kemari ingin membawa mobil pribadi ataupun motor pribadi silahkan sahabat simpan dulu nomernya kimbercon nanti sahabat akan diarahkan oleh adminnya kimbercon bilang saja kepada adminnya kimbercon sahabat mau bertemu dengan kimbercon nanti akan diserlok oleh adminnya kimbercon nanti tinggal sahabat ikuti saja arah-arah dari admin itu dan apabila sahabat semua ingin naik kendaraan umum contohnya naik kret silahkan berpatokan dari stasiun saja kalau sahabat ingin menuju ke rumah kimbercon silahkan sahabat nanti turun di stasiun maja ya ulangi di stasiun maja dari manapun sahabat berada tempatnya sahabat turunnya di stasiun maja contoh dari depok sahabat dari depok transit dari tanah abang susah dari tanah abang tujuan maja nanti sudah turun di stasiun maja sahabat naik ojek tanya saja kepada tukang ojek rumahnya kimbercon insya Allah semuanya sudah tahu dan ada pun sahabat semua yang ingin naik angkutan bis contoh dari manapun dari luar pulau dari Jakarta dari manapun dari luar kota silahkan yang penting berpatokan sahabat semua tujuannya ke bala raja sesudah ke bala raja sahabat naik angkut ke adiasa sesudah dari adiasa nanti sahabat semua naik ojek ke maja nah ditanyakan saja di maja tempatnya kimbercon karena tempat kimbercon itu ada di kalimaya 2 klaster kalimaya 2 jadi hati-hati kepada sahabat semua ini akan selalu keimpulkan karena takutnya sahabat juga ingin bertemu dengan kimbercon dan ingin langsung berkonsentrasi dengan kimbercon insya Allah dan satu lagi kepada sahabat semua yakinkan diri kita kepada Allah percayakan diri kita kepada Allah dan pasarkan diri kita kepada Allah baik untuk para sahabat jangan mudah percaya kepada manusia dan jangan percaya kepada benda apapun itu karena Allah tidak suka dengan itu semua karena itu semuanya musrik hati-hati buat ini pelajaran kita semua selamat menikmati kita habisi para pereman-pereman kita habisi para dukun-dukun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu di kepoh oleh guru besar kimbercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika Anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh Anda untuk info pemusahan di nomor whatsapp 0812 14 68 4098 terima kasih